Hai ini saya Syamsulalam dari Syamsulalam.net video ketiga dari digital agency training hari ketiga ya ampun ngomong digital agency aja sampai bingung sekarang ya jadi video ketiga ini kita bakalan ngomong tentang over membuat penawaran kita jadi penawaran kita ini terdiri dari apa aja yang bakalan kita tawarkan ya kan dari PR PR sebelumnya saya tahu kan ada yang bilang Oh saya mau bikin jasa web development Oh saya mau bikin jasa pengelolaan sosial media saya mau bikin jasa pengelolaan budget ads iklan di sosmed dan lain sebagainya gitu ya kan tapi penawaran itu lebih dari itu ya jadi selain apa Anda juga harus punya variasinya terus juga niche apa atau ceruk pasar apa yang anda mau spesifikan gitu ya apalagi khususnya kalau anda masih baru kalau anda jualan untuk semuanya anda malah nggak bisa dapet satu pun gitu ya malah dapetnya malah dikit tapi kalau anda datang ke orang misalnya Pak saya itu anu apa sering Pak bikinkan website untuk orang-orang yang kayak Bapak ini Bapak kan anu kan apa jasa pengelolaan sumur karena kita sudah pernah Pak ngerjakan dua situs tentang pengelolaan sumur nah itu orang itu lebih senang gitu ya orang itu lebih Oh orangnya cocok sama saya tapi oke lah itu pembahasan nanti kok sudah saya jelaskan sekarang ya jadi offers dari digital agency Anda kan ini ya kan ini tapi cuma beberapa aja ya Anda bisa kembangkan lagi dan lebih dari ini ya penawaran digital agency itu jauh lebih banyak daripada ini ini masih banyak yang saya masih belum tulis disini ya tapi ini beberapa aja ini ada 12 jasa yang anda bisa jual ya salah satu yang enggak saya tulis disini sebenarnya reputation management ya dan lain sebagainya ada banyak sekali sebenarnya jasa yang anda bisa jual di digital agency tapi misalnya salah satu contoh web development bikin web atau bikin aplikasi atau apapun Anda selalu bisa bikin variasi dari tawaran tersebut sehingga bisa fleksibel gitu ya jadi maksudnya fleksibel itu gimana di budget berapapun orang itu tetap bisa jadi klien Anda gitu ya jadi misal web development ya awal ya untuk pembukanya Anda untuk pembuka awal biar orang itu mau ke Anda ya sebagai pembuka pintunya Anda bisa tawarkan cuma 300 ribu cuma dengan 300 ribu garansi sudah punya website misalnya tapi ada syarat dan ketentuan berlaku websitenya cuma bisa lima halaman ya kan jadi homepage terus ada about me terus ada halaman katalog terus ada halaman privacy policy dan misalnya halaman blog ya sudah selesai sudah lima gitu ya kemudian cuma satu tahun ya oke lah biasa lah satu tahun ya kan terus basic dan lain sebagainya temanya basic dan lain sebagainya enggak termasuk logo dan lain sebagainya pokoknya bisa 300 ribu per tahun bisa bikin web bisa tapi syarat dan ketentuan berlaku tapi cuma seperti ini Pak nah Bapak kalau mau 2 juta bisa Pak langsung dapat 3 tahun dapat 20 halaman langsung 3 tahun domain hostingnya dan lain sebagainya tapi juga masih basic dia misal temanya masih basic apa gimana kita misal cuma katalog cuma katalog online aja jadi enggak sampai dioptimasi dan lain sebagainya gitu itu 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 juga bisa misal 2 juta langsung Pak 3 tahun selama 3 tahun dan nggak kepikiran dah punya situs terus selama 3 tahun Pak ada 20 halaman jadinya misal Bapak punya produk 10 ya oke bisa masuk semuanya disini kita buatkan halamannya bagus sesuai katalog yang Bapak sesuai data yang Bapak punya gitu ya terus tapi anda juga bisa bikin misal 15 juta ya kan langsung dapat 3 tahun atau 5 tahun terserah Anda gitu ya 15 juta dapat 400 halaman Pak lu 400 halaman kok bisa banyak sekali ya kan Bapak kan Bapak pengen ranking untuk kata kunci apa saja Bapak ini bisa jual ke kota mana saja Oh bisa Oh iya ini saya jasa saya jasa pasang ACP ya ACP itu aluminium komposit panel lainnya salah satu contoh salah satu contoh ya Oh iya bisa pasang ACP bisa sampai mana aja kita pokok kita bisa ngirim tukang kita bisa eh kita bisa ngerjakan di sana Oke berarti seluruh Indonesia ya Pak Iya Oh Anu Oh Anu Pak kota di seluruh Indonesia itu yang jumlah penduduknya lebih dari 100.000 orang itu kita punya daftarnya Pak ini ada 100 kota di mana jumlah penduduk ada lebih dari 100.000 orang Oh ya bagus nah ini kita bakalan bikin Bapak kan punya empat produk ya kan ya sudah ini 4 dikalikan 100 kita buatkan 400 halaman Pak ini biayanya 15 juta langsung Bapak punya situs 400 halaman ada kemungkinan ranking di kota-kota ini dan lain sebagainya gitu ya Jadi eh Anda bisa selalu bikin offer Anda itu bervariasi dengan budget bermacam-macam tergantung ini ya tergantung spek yang Anda inginkan ya kemudian misal contoh lagi graphic design kalau cuma bikin logo ya sudah cuma 300.000 bikin logo revisi cuma misal dua kali Oke harganya 300.000 tapi kalau anda mau basic branding jadi misalnya basic branding itu ya selain logo ya juga ada company profile terus juga misalnya ada apa itu namanya cops suratnya terus juga misalnya ada apanya ada apanya kalau misal full branding sekaligus ada banner untuk X bannernya desain untuk X bannernya misalnya untuk desain untuk gerobaknya misalnya desain untuk menunya misalnya desain untuk apanya terserah gitu ya Anda selalu bikin bisa bikin variasi dari offer Anda ya begitu juga Oh kalau logo kalau cuma teks logonya 300.000 tapi kalau ada ikonnya teks ikon logo maka 500.000 dan lain sebagainya gitu ya kemudian Anda bikin penawaran Anda untuk spesifik tertentu untuk industri spesifik tertentu gitu ya jadi misalnya Anda bikin kita digital agensi khusus untuk rental mobil Pak kita sudah pernah kita pernah ngerjakan untuk ini aja Pak selainnya Bapak kita sudah pernah ngerjakan untuk bagus rental mobil mobil anorental mobil anorental mobil ini semua punya Google my bisnis ini Pak Oh ya kan Pak orang kita kalau ngetikin namanya nah ini ada Google ada Google my bisnisnya ya kan Bapak mau penda juga seperti ini nah seperti itu itu lebih gampang Anda untuk closingnya kalau Anda kelihatan pernah melakukan hal yang sama jadi Anda kelihatan pengalaman dan dia itu merasa dekat dengan Anda gitu ya karena lain nanti ada prinsip proximity ya di klien acquisition nanti kita bakalan ngomong tentang itu ya eh jadi dengan anda ngomong bahasanya dia jadi saya misal ya kedatangan developer property terus saya bisa terus saya bisa ngerti kalau oh developer property itu ano apa itu namanya eh developer property itu ya masalahnya ya masalahnya ya misalnya apa ya masalahnya di developer property ya kalau pas ada orangnya kok saya bisa ngomong enggak saya kalau pas jelaskan ke anda gini saya bingung coba contoh lain aja lah misalnya Oh ya misal misalnya industri tentang eh apa itu namanya tentang flooring lah ya saya ngerti Oh flooring itu jenisnya apa jauh flooring itu ya bisa flooring itu ya bisa flooring flooring lantai keramik biasa ada flooring bisa granit bisa beton bisa flooring epoxy bisa flooring karpet bisa flooring vinyl bisa flooring eh apa ya stone stone plastik komposit SPC bisa WPC dan lain sebagainya dan saya ngerti juga misalnya Oh kalau flooring karpet ya untuk hotel kalau misalnya SPC SPC sama vinyl apa yang apa perbedaannya Oh kalau vinyl itu kalau kena ultraviolet dia bisa pudar warnanya vinyl juga kalau misalnya kena panas dia bisa memuai tapi kalau SPC itu kalau kena ultraviolet lebih kuat Pak kalau misalnya Cuma dengan anda ngerti gitu Anda omong-omongan sama pemilik bisnis Anda bisa paham gitu ya Jadi Anda kalau bisa itu Anda khususkan ke spesifik tertentu kemudian Anda ngerti sedikit tentang industri nya jadi ada diajak ngobrol itu paham gitu ya ada diajak ngobrol paham orangnya itu ngerasa kayak uh orang ini pengalaman sering ngerjakan kayak gini dan lain sebagainya gitu ya jadi ini nih yang Anda bisa masuk misalnya rental mobil alat berat food franchise misalnya Anda kalau eh jadi digital agency untuk franchise makanan gitu ya franchise teh dan tes apa gitu digital marketing dokter spesialis toko online UKM dan lain sebagainya gitu ya jadi bikin penawaran untuk niche spesifik jadi misalnya Pak kalau bikin situs untuk rental mobil itu gini Pak jadi ini selain ada tabel gini kita juga setiap dikasih gambar mobil dikasih harga bawahnya dikasih setiap masing-masing mobil yang bisa dipilih itu ada tombol WA nya masing-masing gitu jadi gitulah pokoknya bis penawaran Anda Anda bikin gimana caranya bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan pemilik bisnis tersebut gitu ya intinya seperti itu intinya seperti itu saya jelaskannya agak bingung pokoknya intinya seperti itu Anda nanti kalau jalan ketemu orang Anda nanti kurang lebih dengan seiring pengalaman Anda bakalan lebih ngerti apa yang saya omong saat ini gitu ya kemudian oke kayaknya itu aja untuk variasi dan niche specific offer kita bakalan lanjut ke video selanjutnya dimana kita bakalan ngomong pricing ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullah kita langsung lanjut ke video selanjutnya salam senyum